Menggegarkan dan menduniakan dunia Hai love you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Welcome back to my youtube channel Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini Ini merupakan salah satu video reaksian daripada Uncle Sabah Malaysia Seperti biasa, apa kabar kepada mereka yang tengah menonton Semoga-moga anda sentiasa sehat Mela fiat di samping keluarga tersayang Sentiasa sejahtera, sentiasa dilimpah-limpahkan rezeki Dan sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan Oke teman-teman, jadi ini merupakan video pemersatu di antara negara Malaysia Dan juga negara Indonesia kita Ibarat sebagai seperti adik-beradik, seperti adik dan juga abang Di mana kita akan sentiasa menyokong dan juga mendokong ya Dan ini adalah salah satu video juga yang kita akan kongsikan beberapa hal Beberapa perkara-perkara yang penting Beberapa perkara-perkara yang sangat menarik untuk dikongsikan kepada Uncle Mahupun kepada anda yang tengah menonton Selamat datang kepada mereka yang baru saja di dalam channel Uncle Terima kasih kepada mereka yang sudah like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel Uncle Ya teman-teman Oke, seperti mana yang anda tahu bahwa di negara Indonesia ini Antara negara yang kalau kita lihat dari segi ketenteraan ya Tentera nasional Indonesia Indonesia dinobatkan sebagai nombor satu terkuat ya di rantau Asia Tenggara Dan merupakan kedudukan ranking ke-16 daripada 139 negara di seluruh dunia Jadi ini merupakan hal yang sepatutnya kita nampak Negara Indonesia itu memang sangat-sangat kuat Dari segi mereka punya alutsista, pertahanan dan sebagainya Dan hari ini kita akan berkongsi tentang Ditakuti dunia 8 senjata perang buatan negara Indonesia yang bikin banyak negara segan Wow 8 buatan senjata Indonesia teman-teman Bukan kaling-kaling ya Apapun tanpa melengahkan masa Apa kata kita lanjutkan intipati pada video Apakah senjata buatan Indonesia yang ditakuti oleh dunia Ah, oke So, jok Memang Uncle sangat-sangat suka ya Tengok benda-benda macam ini Apatah lagi Buatan itu daripada buatan negara kita sendiri Terutamanya di negara Indonesia Oke teman-teman So, kita lanjut Rollin Oke, daripada channel update pro Jangan lupa subscribe ya teman-teman Bicara alat utama sistem persenjataan atau alutsista Dunia mungkin masih berkiblat pada negara Amerika Serikat dan Rusia Namun sebagai bangsa Indonesia Kamu perlu tahu bahwa negara kita pun punya produsen alutsista yang tak kalah canggih Nama PT Pindad mungkin sudah tidak sayang lagi di Talinga Yap, perusahaan milik negara ini diketahui sebagai pembuat alutsista negara Mulai dari persenjataan sampai kedaraan perang Bahkan PT Pindad menjadi salah satu perusahaan industri dan manufaktur pembuatan produk militer Yang dapat bersaing secara global Nah, berikut 8 senjata buatan Indonesia yang diakui dunia Nah, 8 senjata yang diakui dunia Dalam dunia ketenteraan di Indonesia TNI Sangat-sangat suka ya teman-teman SPR-2 SPR-2 Inilah salah satu senjata andalan komando pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat Buatan Pindad yang sempat bikin heboh dunia Sebab selain Amerika Serikat dan dua negara di Eropa Indonesia juga ternyata mampu memproduksinya Senapan penembak runduk ini memiliki laras panjang dengan bipod Dioperasikan dengan cara merunduk untuk kestabilan menembak terbaik Senjata SPR-2 mempunyai kemampuan yang luar biasa Senjata ini bisa menembus tank baja atau mobil baja Karena itu senjata SPR-2 ini tergolong ke anti-material revolve Yang bisa menembus bermacam objek Senjata ini juga dibekali aksi baut dengan penglihatan optik dan emold beveled muzzle brake Untuk mengurangi kekuatan hentakan Tak hanya itu, sniper berkalibar peluru 12,7mm ini juga dilengkapi teknologi yang mampu melihat sesaran di malam hari Sementara magazine SPR-2 ini hanya bisa memuat 5 buah peluru Untuk kekuatan tembakannya memiliki jangkauan tembak hingga 2 km Dan memiliki 3 efek amunisi sekaligus yaitu menembus, membakar, dan meledakan Dengan kapasitas sedemikian mengerikan, senjata buatan Indonesia satu ini sudah mendapat pengakuan dunia internasional Dan disandingkan dengan senjata canggih seperti DSR Precision, DSR-50 buatan Jerman Mantap SPR-3 SPR-3 Konsep SPR-3 hampir sama seperti SPR-2 Bedanya, kalibar pelurunya lebih kecil dari pendahulunya Yaitu 7,62mm Namun, desainnya lebih presisi dan bodinya lebih ringan untuk pergerakan dalam medan pertempuran Sniper yang memenuhi standar NATO ini juga dilengkapi dengan tropong bidik untuk meningkatkan akurasi tembakan pada jarak 1 km Lalu jarak tembaknya mencapai 900 meter Dengan kecepatan peluru keluar dari laras, 800 hingga 810 meter per detiknya Senapan SPR-3 ini juga disebut-sebut digunakan oleh pasukan elite Kopassus dalam menjalankan tugasnya Tak kalah dari SPR-2, SPR-3 ini juga mendapat pengakuan dunia internasional Ya kuih ya, dunia militer SPR-4 SPR-4, oke Senjata terbaru Pindad yang diproduksi tahun 2017 ini punya keunggulan dari segi munisi yang digunakan SPR-4 ini berkaliber peluru 8,6mm Dan menggunakan munisi MU-56M untuk memastikan akurasi terbaik Kemudian senjata ini didukung oleh teleskop dengan pembesaran hingga 25 kali Dan bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan Senjata ini memiliki berat 8,1 kg Magazin kosong tanpa bipod dan teleskop panjang Dan kurang lebih 12 kg dengan magazin 5 butir Dengan panjang popor terentang 1.318 mm Dan popor dilipat 1.035,5 mm Untuk kekuatan tembakannya memiliki jangkauan tembak hingga 1,5 km Dan kapasitas magazinnya bisa membuat 5 butir peluru dengan mode tembakan tunggal Dan sistem tuas untuk pengamanan Senjata ini juga memiliki sistem kerja bolt action dengan sistem penguncian putar Mantap SSX 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 diagung-agungkan mampu mengalahkan senapan serbu asal Rusia yang melegenda Yakni AK-47 SSX buatan pindah menggunakan peluru dengan kaliber 7,62 x 51 mm Sementara AK-47 memiliki kaliber 7,62 x 39 mm Tidak hanya itu, SSX ini juga unggul dalam hal jarak tembak efektif Jika dibandingkan dengan AK-47 Senjata ini memiliki jarak tembak efektif 600 hingga 800 meter Sementara AK-47 hanya mampu 300 meter Senapan ini juga dirancang dengan menggunakan metode reverse engineering Artinya senjata ini dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan Hasil kerjaan pindah maupun non-pindah Namun senjata ini tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata Beberapa diantaranya merupakan rancangan baru Salah satunya adalah popor yang bisa dilipat Selain itu panjang popor juga bisa diatur sesuai dengan kondisi fisik penembak Dalam pengoperasiannya, setiap senapan SSX dilengkapi dengan magisin berkapasitas 15 mutir peluru SSBA SSBA Senapan serbu bawa air atau SSBA merupakan salah satu senjata canggih lainnya yang dikembangkan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL dan Pindah Peluru yang digunakan dalam SSBA memiliki kaliber 5,66 x 150 mm dengan berat 4,5 kg Senjata ini mampu memuntahkan 20 butir peluru dalam 1 magisin Senjata ini memang dirancang khusus untuk pertempuran dan menjaga musuh baik di darat maupun di air Jarak efektif tembakan SSBA ini antara 20 hingga 30 meter pada kedalaman air 5 meter Kemampuan dan efektivitas senjata ini menurun menjadi 10 hingga 20 meter di kedalaman air 20 meter Dan 5 hingga 10 meter di kedalaman 40 meter Salah satu keunikan SSBA adalah senjata ini menggunakan peluru khusus yakni peluru berbentuk runcing seperti jarum SS1 SS1 Senapan serbu SS1 merupakan senapan serbu buatan PT Pindad yang mengantongi lisensi dari perusahaan senjata Fabric National atau FN asal Belgia Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg Senapan SS1 ini menjadi senapan standar dan digunakan TNI dan Polri SS2 SS2 Senjata SS2 ini menjadi saksi kemenangan TNI ketika bertanding di kompetisi menembak antar negara Australian Army Scale at Arms Meeting pada tahun 2018 Senapan serbu ini merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad edisi sebelumnya yakni SS1 Senjata SS2 ini memiliki desain lebih ergonomis, akurasi lebih baik, tahan dengan kelembaban udara tinggi dan tentunya lebih ringan Senjata ini berasal dari desain senjata FN FNC Belgia yang dibeli lisensinya dan diperbaiki Selain itu PT Pindad juga menambah beberapa bagian seperti scope rail, grip ergonomis bergulir, dan lubang ventilasi Senjata ini memiliki ukuran amunisi 5,56 x 46 dan magasin yang berisi 30 butir peluru Senjata senapan ini dapat memuntahkan 700 peluru per menit dengan jarak tembak 500 meter Senjata SS2 ini telah memenuhi standar NATO dan lebih murah dibanding senjata laras panjang lainnya Murah? Dikirat oleh NATO? Wah, kan kaleng-kaleng ya buatan Indonesia nih G2 Elite G2 Elite G2 Elite 9mm adalah pistol buatan PT Pindad yang sudah digunakan cukup luas di daerah Timur Tengah dan India Pada 1 Juni 2018, PT Pindad mengumumkan kerjasama dengan Bukvan Vala Industries Untuk mengimport G2 Elite 9mm ke jajaran aparatur negara India Pistol G2 Elite 9mm ini beroperasi secara semi-otomatis menggunakan mekanisme Burjorn Moses Burning Kapasitas magasinnya mencapai 15 dengan jenis peluru 9x19mm paribulum Nah itulah tadi 8 senjata buatan Indonesia yang diakui dunia Bangga kan? Ternyata Indonesia punya perusahaan manufaktur alutsista yang dapat bersaing secara global Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, seperti mana yang anda nampak ya sebentar tadi ya Antara buatan senjata dunia yang membuatkan negara kita Eh negara di seluruh dunia segan dengan pembuatan senjata Buatan sendiri daripada Indonesia Nah 8 senjata ya sebentar tadi Dan salah satu senjata itu adalah antara yang dipakai semasa pertandingan asam Di Australia pada tahun 2018 dan menjadi juara ya sebanyak 12 kali Berturut-turut juara dalam pertandingan menembak Jadi salah satu senjata itu ada yang disebutkan oleh admin lah Ini benda ini memang uncle sangat-sangat suka lah ya teman-teman Sangat-sangat suka ya sebabkan Indonesia itu dia sudah mempunyai tahap yang boleh Tahap yang membanggakan dapat membuat sendiri senjata ya senjata itu Dan diiktiraf oleh NATO ya bukan bukan kaling-kaling ya teman-teman Jadi dan menyebabkan senjata buatan daripada Indonesia itu Menggegarkan dan menduniakan dunia Ha itu-itu daripada uncle punya pendapat lah ya teman-teman Dan ya kita akan sama-sama saksikan lagi Apalagi kelebihan alutsista daripada ketenteraan TNI Indonesia teman-teman Nombor 1 di Asia Tenggara Nombor 16 di dunia teman-teman Ya oke So anda turunkan komentar anda di bawah Kalau anda ada beberapa perkara hal yang untuk dikongsikan kepada saya Kepada uncle dan mungkin kepada audiens dan sebagainya Insya Allah terima kasih kerana menonton dari awal sehingga selesai Jangan lupa turunkan like banyak-banyak Supaya uncle sentiasa mengupdate berita-berita terbaru Berita-berita menarik untuk dikongsikan ya teman-teman Berikan semangat kepada uncle untuk kita sama-sama terus berkarya Untuk kita reaction kepada benda-benda yang menarik Ya terutamanya yang berada di negara Indonesia khususnya Oke sahabat-sahabat itu sahajalah daripada uncle Kita akan jumpa di next video yang akan datang Insya Allah Thanks watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton